Korban Irwan Huta Galung yang tewas dimutilasi dan jasadnya dicor di Semarang Pertama kali ditemukan oleh pemilik kontrakan tempat usaha galon isi ulang dan gas LPG yang disewa oleh korban Mayat korban Irwan Huta Galung ini ditemukan pada Senin 8 Mei sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Yang mana dari keterangan korban Ismiati? Ini adalah pemilik kontrakan yang dipakai oleh korban penemuan Mayat Irwan ini berawal saat dirinya dan sang suami dimintai tolong oleh karyawan korban bernama Yuliati Yuliati kala itu meminta tolong pada Ismiati untuk membuka toko milik Irwan pasalnya bosnya tersebut sudah 4 hari tidak terlihat Saat dibuka di dalam tempat usaha tersebut Ismiati dan Yuli menemukan adanya kaki yang menyembul Yuli terakhir bertemu dengan korban pada malam Kamis atau pada Rabu malam Yuli kalau itu datang ke kediaman korban untuk mengantarkan jadah goreng Dari hasil penyelidikan kepolisian korban diduga dianiaya menggunakan linggis hingga meninggal dunia Kapol Restabe Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan bahwa korban sebelum dicor telah dimutilasi menjadi 4 bagian Korban diduga kuat dibunuh dan dimutilasi setidaknya pada Kamis 4 Mei 2023 malam atau pada Jumat 5 Mei 2023 dini hari Hal ini merujuk terhadap keterangan para saksi yang masih melihat aktivitas korban pada Kamis 4 Mei 2023 sore Kemudian pada keesokan harinya atau pada Jumat 5 Mei korban sudah tidak terlihat sampai Senin 8 Mei 2023 Terima kasih Terima kasih Ya hari ini selasa siang dilakukan olah BKP ulang oleh Boresta Besemarang Dimana untuk mengetahui Bersas pembunuhan saudara Irwan Utagalung yang mayatnya dicor disamping tokonya yaudah pak nah peristiwanya sendiri diketahui dari istri korban yang bertanya-tanya atau merasa janggal karena sudah 4 hari suaminya tidak pulang ke rumah lalu terus cek nyari-nyari di toko tanya warga yang ada di belakang toko nah ternyata ketika toko dibuka paksa tercium bau busuk kemudian dan diketahui ada gunung Kancor Semer yang ternyata adalah korban di kubur terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe dan share ya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton